Mulungu Unsew, pelajarilah pembahasan ini dengan alam panjeningan kersenibut yang salah paham. Merganilah panjeningan ini salah paham terhadap keterangan ini. Panjeningan bisa terpelaiset, tengini hurur, yaitu penipuan iblis laknatullah. Paham, iblis itu adalah nama semantun ugi. Ketika iblis berada di alam amsal, memang iblis itu memang tidak wujud. Malaikat pun juga tidak wujud. Pengicuantan terakhir dari Inksun Al-Ladhi Laisa Kamisri Syai'un itu disebut manusia. Bukan disebut malaikat, bukan disebut iblis, bukan disebut sebagai nama-nama lain. Mulusin paling paripurnu adalah manusia. Kenapa ada sebutan iblis jinnan sa'panunggalani? Iku adalah nama lain dari Allah. Singdui sifat, singdui nama Al-Mudil. Yuk iku sing tukang nyasaraki. Mulo jangan sampai pululan panjeningan ini. Wau manggon tengini alam talbison. Nyampur adu aki antaranya hak kalian batil. Mulo jangan sampai alam talbison. Wau alamipun iblis singampur adu antaranya hak kalian batil. Iku mau tingguni datang pululan panjeningan. Bukankah peristiwa ini pernah dialami oleh panjeningan ini pun bah iblis? Ketika iblis nikuwau yang baikpun disuruh bermusyahadah, ngakoni dengan tajal yahipun pengicuangkani Allah senti arani adem. Nikuwau iblis tidak mau? Dengan dalih, aku hanya ingin menyaksikan dirimu Al-Ladhi Laisa Kamisli Sya'i'ud. Coba nikitipun pikir, tipun angan-angan betong alam kululan panjeningan. Ketika dia ingin menyaksikan dirimu Al-Ladhi Laisa Kamisli Sya'i'ud berada di alam kumliwangliwum masih ke dalam keadaan suci, ini memang tidak bisa diapa-apakan. Mulut gandeng dia ingin dikenal, dia memperlihatkan bukan wujud aslinya. Dia itu bukan wujud aslinya, bukan. Ini adalah tajali. Jangan salah paham. Iblis malaikat disuruh sujud dengan Adam. Adam adalah pengicuangkahan. Tajali yahipun, dia Al-Ladhi Laisa Kamisli Sya'i'ud. Tapi iblis menolak. Aku mau sujud karu tajalimu, hai Al-Ladhi Laisa Kamisli Sya'i'ud. Aku hanya ingin bersujud kepadamu, Al-Ladhi Laisa Kamisli Sya'i'ud. Mula aku kepingin roh sejatimu. Iblis tidak mau karena berdalih. Moh, moh aku moh. Aku hanya kepingin sujud karu dirimu. Copi ayat ini kepanjangan imut-imut. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam Dalam akhir perjalananipun Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam Berakhir ngerombangipun Copi ayat itu pun panjangan imut-imut. Kolah Nabi Musa Waktul datang Allah Rabbi Wahai Tuhanku Tolong perlihatkanlah dirimu terhadap aku Coba nih kiri Kan Nabi Musa kepingin Mengetahui, kepingin melihat Arimi tolong ya Allah Tolong ya Rabb Perlihatkanlah Kepadaku Agar aku bisa melihat Memandang ilaika kepada dirimu Ya Tuhan Tolong perlihatkanlah dirimu Alladhi laisaka misli sya'on Ketika Ananiahipun Alladhi laisaka misli sya'on Sudah berada di dalam diri Musa Ketika Muhammad Berada di dirimu pun Nabi Allah Musa Wajar Musa pengen ngerti Tolong Tampakkanlah dirimu kepadaku Supaya aku melihat Ilai kamarang panjangan ya Rabb Apa yang dijawab Oleh dia Alladhi laisaka misli sya'on Kola Lantaroni Nganti itu mengkobesok Awakmu orang bakal Isong ngerti Ni maring ensun Coba ayatnya Kipun emut-emut Para hadirat Iblis dilaknat oleh Allah Mergono Iblis tidak sadar Dia tidak mau kembali Wanten ing jalan syariat Nabi Musa Ketika ditegur oleh Allah Kola Lantaroni Wahai Musa Nganti itu Beko besok Kata-kata-kata Kata-kata ini Lan Niki termasuk Perabot Mohal Tidak akan terjadi Wahai Musa Nah awakmu kepingin Dekat 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 Lantaroni Awakmu orang bakal Isong ngerti Sah Musa Orang isong ngerti Nah awakmu pengen ngerti Coba Ngerti Aku Aku tak bertajali Dengan wujud gunung Aku tak Niju Wantah Ingsong sejati Allah Dileysa Kami Selisayun Tak Manggon Tenggenis Gunung Niku Waw Nak nyata Gunung Iku Maw Hancur Lebur Mergo Kesucian Dia Allah Dileysa Kami Selisayun Awakmu bakal Isong Ngerti Sejati Aku Apa yang terjadi Ketika Allah Bertajali Dileysa Waw Akhir Hancur Lebuh Mergo Nih Apa Mengor Apa 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 Ya Mungkin Dia Tidak Mungkin Mungkin Mulung Lantaroni Kulung Panjenin Oce Sambik Nelakoni Apa Sintau Tidak Nabi Allah Musa Apa Mene Kulung Jening Antiru Apa Sintil Lakon Ini Sintai Anani Iblis Laknatullah Menutih Hati 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 Sampai Kulung Sembron Tuhan Dan Masalah Masalah Kulung Lampanan Jeningan Kuh Hanya Diizinkan Kepada Nama Allah Yuk Ikum Manggun Tan Gini Alam Ahadiyah Wahda Wahidiyah Muhammad Ruh Amsal Ajak Sam Lam Tan Vini Rokok Kululan Pan Jeningan Urusan Allah Dilesa Kamis Lishayun Itu adalah Urusan Dia sendiri Allah Dilesa Kamis Lishayun Nyuhun Sayyum Nabi Kululan Pan Jeningan Adalah Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad Tidak Pernah Meminta Seperti Yang Diminta Oleh Iblis Nabi Muhammad Tidak Pernah Minta Seperti Yang Diminta Oleh Musa Kanjeng Nabi Tidak Pernah Minta Ya Allah Kersani Kulani Ki Yakin Ya Allah Tolong Panjeningan Perlihatkan Hakikat Diat Diat Kepadaku Ya Allah Tidak Pernah Dalam Ayat Al-Quran Tidak Pernah Disebutkan Hadis Hadis Tidak Pernah Disebutkan Semacam Itu Mereka Nopo Kanjeng Nabi Muhammad Hanya Samina Wato'na Tapi Apa Yang Terjadi Kanjeng Nabi Tidak Meminta Tapi Kanjeng Nabi Diminta Oleh Dia Al-Lilai Saka Misli Syairun Ketika Dia Me'roj Kanjeng Surat Tapi Dia Dipanggil Dia Diminta Oleh Dia Al-Lilai Sekam Misli Syairun Tidak Ada Nabi Selain Nabi Muhammad Yang Bisa Sampai Tenggeni Sidratul Muntaha Coro Bahasa Tenggeni Dia Al-Lilai Sekam Misli Syairun Yon Syairun Niki Mula Kulunan Panjani Oco Sampai Jaluk Koyok Nuna Kumau Biar Allah Sendiri Yang Meminta Bukan Kita Yang Meminta Biar Dia Yang Minta Al-Lilai Saka Misli Syairun Oco Sampai Kulunan Panjani Koyok Nabi Musa Kulunan Panjani Niki Buten Umati Nabi Musa Buten Umati Nabi Isa Buten Umati Nabi Sulai Manum Sak Pan Galani Nabi Kulunan Panjani Adalah Muhammad Muhammad Sangat Soban Muhammad Sangat Santun Mula Muhammad Tidak Pernah Meminta Yang Ain Ain Tapi Dia Sendiri Sinti Perjalankan Menuju Sidroh Al-Muntaha Yaitu Tengan Alam Pun Pi Amba Yaitu Menuju Tengan Al-Nadiyah Saka Misni Sya'i Un Tidak